Kegiatan dialog ekonomi daerah ini dihadiri langsung oleh Bupati Karimun sebagai salah satu narasumber, Sekda Karimun, para pelajar dan mahasiswa serta TNI Polri dan tokoh masyarakat dan ormas. Aunur Rafiq, orang nomor satu di Pemkap Karimun, menyatakan bahwa Kabupaten Karimun letaknya sangat strategis, memiliki sekitar 42 desa, yang mana telah dilakukan skala prioritas pembangunan, infrastruktur dan sektor lainnya untuk seluruh desa tersebut. Aunur Rafiq menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi desa saat ini telah diperkuat dengan berbagai aspek, baik itu dari segi alokasi dana desa maupun APBD. Meskipun sebagian desa telah memiliki badan usaha milik desa, namun pemerintah daerah khususnya Pemkap Karimun terus tetap berupaya memberikan bantuan. Memberikan penyegara pemahaman mungkin tentang suatu daerah yang bumdesnya baik, tidak ada salahnya yang diangkat. Yang kat diberikan mungkin sehingga bisa terbaca, bisa terakses dengan baik sehingga dia bisa melihat. Karena ada beberapa daerah itu yang bumdesnya cukup berhasil di beberapa daerah, sepertinya di Banyuwangi. Tidak ada desa yang tertinggal lagi, apalagi desa yang tersolid, desa yang tertinggal, tidak ada. Ketua HMI Karimun, Sanjaya, sangat mengapresiasi Pemkap Karimun dan diharapkan agar dapat melaksanakan kegiatan tersebut di desa-desa yang ada di Kabupaten Karimun. Tim Deputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.